Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mendapatkan penghargaan Satya Lencana. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanu Sudibyo, ajak perempuan di Indonesia untuk melanjutkan perjuangan Kartini. Warga desa Seibulu, Kabupaten Serdang, Bedagai Resa, sekelompok geng motor rutin melakukan tawuran setiap Sabtu. Dua kelompok geng motor di desa Seibulu, Kabupaten Serdang, Bedagai Rutin melakukan tawuran. Warga di sekitar tempat tawuran meminta pihak kepolisian untuk sering melakukan patroli. Aksi tawuran antar geng motor terjadi di desa Seibulu, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai, pada Kamis malam. Kejadian ini bukan kali pertamanya terjadi. Warga sering mendengarkan pertikaian antara dua kubu geng motor di daerah kampung mereka, khususnya terjadi pada setiap Sabtu malam dan Jumat malam. Dengan sering terjadinya aksi tawuran ini, warga mulai resah. Mereka minta ditindaklanjuti, karena anak-anak ini sudah meresahkan. Jadi orang-orang tua ini semua resah, ketar ketir setiap kali anaknya keluar takut kan. Kita tidak tahu kalau anak kita itu di luar apakah termasuk dari salah satu kelompok itu atau tidak. Tapi kan yang pasti sudah meresahkan, merugikan juga, kan seperti itu. Jadi ada rumah-rumah warga, kita takut nanti ada rumah warga yang ikut rusak atau apa. Karena tawaran itu, gitu. Sering atau seminggu dua kali? Jadi bang, malam Kamis itu bentuknya di mana bang? Di Simpang Amung Tempel ini bang. Pas di samping kanan saya. Itu memang geng motor bang? Iya, memang benar. Sering ya bang? Sering bang. Setiap malam apa aja orang ini bang? Kalau malamnya tidak bisa kita prediksi bang. Kalau dia untuk rutinnya dia malam minggu bang. Malam minggu ya. Menyikapi hal tersebut dan banyaknya laporan dari masyarakat. Pihak kepolisian melalui Kasih Humas, Polreser, dan Bedagai bekerja sama dalam mengantisipasi bentrokan antar dua anggota geng motor terjadi kembali. Ini akan ditindaklanjuti. Diadakan pertemuan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala desa. Dalam waktu dekat ini akan segera dipasilitasi untuk memastikan orang-orang tersebut apakah benar mereka itu geng-geng motor atau tidak. Sehingga untuk kepastiannya, apakah mereka ini geng motor atau hanya pemuda-pemuda saja, ini ditindaklanjuti. Masyarakat berharap pemerintah cepat merespon kejadian yang dapat membahayakan warga ini. Muhammad Amdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Beralih ke informasi lainnya, minibus mengangkut bahan bakar minyak jenis solar terbakar di SPBU Kecamatan Batang Natal, Bandai Ling Natal. Diduga kebakaran dipicu adanya course lighting listrik. Pegawai SPBU dan warga yang tengah mengisi BBM panik berhamburan meninggalkan SPBU. Hal ini akibat sebuah mobil minibus mengangkut bahan bakar minyak jenis solar terbakar di lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum di Desa Pagautan, Kecamatan Batang Natal, Bandai Ling Natal pada selasa sore. Diduga mobil minibus tersebut mengalami course lighting listrik saat melakukan pengisian BBM melalui jerrygen, sehingga api menyambar BBM yang tengah diangkut di dalam bak tertutup mobil tersebut. BBM yang diangkut rencananya kembali akan dijual secara eceran oleh pemilik mobil yang terbakar. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Di sinyalir mobil tersebut mengangkut BBM yang diangkut dari SPBU tersebut. Selanjutnya, personil dari poskam Bukar Natal kami perintahkan untuk bisa memadamkan dan mengendalikan situasi yang ada. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun luka, namun pemilik mobil mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sementara akibat kejadian kebakaran ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, guna mengetahui penyebab pasti mobil itu terbakar. Penebangan ilegal di kecamatan Doloksilo, Kabupaten Sibalungun, menyebabkan dinding bukit longsor dan akan menimbun titik super air. Kondisi ini dikhawatirkan berbahaya bagi warga di hilir, yakni tebing tinggi, siantar, dan sedang bedagai. Tumpukan pohon-pohon hasil tebangan ini tampaknya siap akan diangkut. Kondisi seperti inilah yang tampak saat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sibalungun, Daniel Silalahi, melakukan peninjauan di Duanagori atau desa di kecamatan Doloksilo, Kabupaten Sibalungun. Kondisi daerah yang ditebang masih terlihat rimbun dan hutan belantara. Namun akibat ulah para penebang kayu ini, kawasan ini mulai tampak gersang dan gundul. Bahkan mulai tampak dinding bukit longsor dan akan menimbun titik sumber air dari PLTA terdekat di sekitar lokasi. Padahal lokasi penebangan kayu ini merupakan sumber mata air dan hulu dua sungai, yakni Sungai Bahsi Turi-Turi dan Sungai Bahsi Gombur yang mengaliri Kabupaten Sibalungun, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Tembing Tinggi. Para pemain kayu tampaknya hanya ingin merauk keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Dari keterangan warga sekitar, aksi penebangan kayu di beberapa titik di wilayah ini sudah mulai sejak dua bulan terakhir. Kalau bisa Pak, itulah harapan kami supaya penebangan ini diberhentikan, harapan kami yang paling besar gitu lah. Karena kami sudah menampung aspirasi masyarakat sekitar, katanya ini meresahkan bagi warga sekitar gitu Pak. Di hilir sana bisa terjadi longsor ataupun banjir bantang gitu. Aksi penebangan kayu di wilayah ini dinilai ilegal, karena tidak dilengkapi dengan rekomendasi izin dari sejumlah instansi terkait termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sibalungun. Surat yang meresahkan yang sampaikan kepada kita, mereka belum memiliki izin sama sekali, seperti yang sudah mereka sampaikan kepada kita. Setelah melakukan peninjauan seperti ini, apa tindakan yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk menghentikan kasus penebangan hutan di kawasan hutan di tempat ini? Pemerintah Kabupaten Sibalungun sudah menyurah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan besok hari Senin kami akan langsung ke Jakarta. Kami akan melaporkan kepada kementerian dan Gakum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kondisi seperti ini dikhawatirkan memberikan dampak buruk seperti bencana longsor yang berbahaya bagi warga di hilir, yakni tebing tinggi, siantar, dan serdang bedagai. Janas Mara melaporkan dari Kabupaten Sibalungun. Harga bawang merah naik di Kabupaten Asahan dan Batubara. Kenaikan harga diikuti dengan berkurangnya pasokan. Di pasar Inpres Batubara, harga bawang merah mencapai hingga Rp68.000 per kilogramnya. Padahal merujuk harga normal, bawang merah biasa dijual pada kisaran harga Rp48.000. Menurut pedagang, kenaikan bawang merah mulai terasa sepekan setelah lebaran atau pada awal April. Namun, belakangan harga terus merangkak naik hingga 50% dari harga awal. Selain mengalami kenaikan harga, stok bawang merah juga mengalami kelangkaan di sejumlah pengepul. Pedagang menduga kenaikan beruntun dalam beberapa waktu terakhir sangat dipengaruhi banyaknya permintaan pesanan dari berbagai daerah yang kemudian memiju terbatasnya pasokan di pasaran. Kenaikan harga bawang merah mengakibatkan para pedagang pengecar di pasaran kebingungan. Lantaran kenaikan harga mengakibatkan lesunya daya beli masyarakat. Sebaliknya, komoditi lain seperti cabai merah justru mengalami penurunan harga setelah lebaran. Harga cabai merah sebelumnya Rp48.000 per kilogramnya, kini dapat ditebus seharga Rp32.000 per kilogramnya. Meski beberapa komoditi cenderung turun setelah lebaran, transaksi di pasar cenderung sangat sepi dari pembeli. Tutia Lewa Lubis melaporkan dari Batubara. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.